Intro Ya selamat datang di channel Bang Heri Kali ini Bang Heri akan memberikan tutorial cara membuat Ecopene di daun jati Ya sebelumnya subscribe my channel ya Biar bisa Bang Heri membuat video-video bermanfaat untuk kalian semua Oke langkah-langkah pertamanya ialah Memilih daun jatinya Ya inilah daun jatinya yang akan kita buat Ecopene Nah ini langkah kedua nya Eh langkah ini langkah pertama Pertama Daun kita susun di atas kain Ya ini adalah kain Ya daunnya itu kita susun sesuai dengan Lalu kainnya kita lipat Jadi satu wantannya Kemudian kita lipat dan kemudian kita tutupi plastik Nah kemudian kita gulung Ya teman-teman menggulungi harus api Kita lipat menjadi dua bagiannya Kemudian setelah kita gulung Kita lipat menjadi dua bagiannya Supaya warnanya tidak mencampur kain yang akan dikulangkan Supaya warnanya tidak mencampur kain yang akan dikulangkan Ini adalah prosesnya sama seperti tadi Daunnya kita susun di atas kain putih Ini adalah prosesnya sama seperti yang tadi teman-teman Dan ini adalah yang dipakai ada daun-daun muda Nah lalu kita gulung Kita lipat Seperti ini Dan kita tutupi plastik Dan kemudian kita gulung Nah prosesnya sama seperti yang tadi Hanya kita ujar Motiknya saja atau kainnya saja yang berbeda Karena kita sekali lipos itu sendiri Bisa Banyak Kain yang akan kita dikulangkan Karena kalau hanya satu atau dua kain Itu saya yang saya Energinya Gasnya ini terbuang Oke Sekarang prosesnya sama seperti yang tadi Oh ya teman-teman Subscribe ya my channel Jangan lupa Oke teman-teman Nah ini kita gulung Kainnya itu kita gulung Terus Sampai habis Lalu kita 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 Nah inilah hasilnya Setelah penggulungan dan kita Nah setelah itu Proses penggulungan dan kita Proses penggulungan dan kita Dua jam Jadi proses penggulungan dan kita Tunggu saja Bersabarlah untuk kita Paket hasil Oke ini setelah penggulungan dan kita Angin-anginkan Nah ini masih Kainnya Mengkulungan dan kerup Karena Dikadikan dari proses Bagi kakak ini Jadi Ini belum Di Rapihkan atau kita Gosok Nah Kalau sudah digosok Pasti hasilnya Dan Inilah hasilnya Setelah kita Gosok Atau kita Setelah Biar licin Biar halus Dan Motifnya Keluar Dengan bagus sekali Ya Inilah hasilnya Oke teman-teman Jangan lupa Subker aja My channel Nah ini Gaunya Motifnya keluar semua Bentar daun jauh Oke Dan Selamat menikmati videonya Jangan lupa Sekali lagi Subker aja My channel Semoga video ini Bermanfaat Untuk Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih.